Halo semuanya, saya Audrey dari Alaya Pilates. Hari ini saya akan mengajarkan beberapa gerakan yang cukup sulit, tapi akan membantu latihan lower body kalian. Gerakan-gerakan ini akan menguatkan tubuh bagian bawah dari pantat, paha, dan betis. Mari kita mulai. Langsung berbaring di matras kalian, kita akan melakukan pelvic curl. Dekatkan tumit ke bokong kalian, tangan di samping. Pelvic curl adalah pemanasan, salah satu pemanasan yang paling baik untuk melatih hamstring kalian. Inhale, tarik napas, exhale. Aktifkan abdominals, tarik masuk tailbone, lalu angkat bokong. Lower back, mid back, upper back. Inhale, and exhale. Upper back turun, mid back, lower back. Bokong, baru tailbone. Inhale, exhale. Kencangkan hamstring kalian. Sekarang kita akan stay sebentar di sini. Pindahkan seluruh berat badan kalian ke hamstring. Masukkan ribcage, ribcage-nya seperti didorong ke arah lutut. Periksa, sadari telapak kaki kalian. Seluruh telapak kaki ada di atas matras. Triceps-nya juga aktif. Inhale, and exhale. Exhale. Kencangkan hamstring. Kita stay sebentar di sini. Pindahkan seluruh berat badan kalian ke hamstring. Pakai hamstring kalian, pakai glutes kalian, dorong lagi sedikit hips-nya ke atas. Inhale, and exhale. Dua kali lagi. Kuatkan hamstring, glutes. Dorong lagi hips-nya ke atas. Turunkan pundak, jauhkan dari telinga. Satu kali terakhir. Buka tangan kalian ke T-Position. Lapak tangan menghadap ke atas. Kita akan melakukan spine twist supine. Bawa satu kaki ke tabletop. Satu kaki lagi ke tabletop. Lutut kalian harus nempel kanan dan kiri. Jadi, pakai inner thigh atau paha bagian dalam kalian. Benar-benar aktif. Inhale. And exhale. Inhale. Lutut kalian jangan sampai terpisah. Benar-benar aktifkan inner thigh, jadi jangan sampai seperti ini. Inhale. Exhale. satu kali lagi setiap sisi. familiar. Inhale. Sekarang kita akan sedikit menggerakkan tubuh bagian atas, berbaring menyamping, lutut tetap menumpuk satu sama lain, tutup tangan. Tangan lurus ke depan, lalu kita akan buka dada kita, dada mengikuti tangan, misalkan agar lutut tetap ada di atas lantai. Satu kali terakhir. Kita akan pindah ke sisi satunya. Gerakan yang sama, perhatikan lutut kalian, perhatikan kaki kalian, sebisa mungkin tetap ada di atas lantai. Dua kali lagi. Oke. Tangan tetap terbuka, naikkan kaki ke atas tabletop, turunkan satu kaki, satu kaki lurus, satu kaki lurus ke atas langit-langit. Pegang paha kalian dengan tangan, bawa dada naik, hamstring pull one. Inner tie-nya aktif, hamstring-nya aktif, abdominals-nya sangat aktif. Satu set lagi. Dada turun. Tukup kedua kaki. Sekarang kita akan berbaring menyamping. Kaki kalian lurus. Paha dalamnya aktif. Ketika kalian mengangkat kaki dua-duanya, bayangkan ibu jari kalian seperti diikat antara kaki kanan dan kaki kiri. Lalu ada sedikit natural curve di bagian bawah. Pertahankan curve itu. Empat kali lagi. Kaki kalian seperti memanjang, seperti ditarik ibu-ibu jari kakinya. Sehingga memanjang ke arah bawah. Dua kali terakhir. Sekarang kita stay di sini. Buka sedikit, lalu tutup dan pulses. Inhale, satu, dua, tiga, empat, lima. Exhale, dua, tiga, empat, lima. In, two, three, four, five. Exhale, two, three, four, five. Inhale, dua, tiga, empat, lima. Exhale, dua, tiga, empat, lima. Satu kali terakhir. In, two, three, four, five. Exhale, two, three, four, five. Satukan lagi kedua kaki. Angkat sedikit lebih tinggi. Bawa turun ke bawah. Sekarang tekuk. Telapak kaki tetap menempel satu sama lain. Jangan lupakan natural curve di bawah. Buka. Rasakan pantat bagian luar kalian. Tiga kali lagi. Sekarang kaki bagian atas. Angkat. Lalu. Swing ke bagian belakang. Buka. Tutup dan tarik ke depan. Ke belakang. Buka. Tutup. Tarik ke depan. Rasakan pantat bagian luar kalian. Usahakan kaki yang satunya tetap ada di atas lantai. Dua kali lagi. Oke. Sekarang gerakan sebaliknya. Buka. Tarik ke belakang. Tutup. Tarik ke depan. Dua kali lagi. Letakkan lagi kaki atas di atas kaki yang bawah. Duduk. Dan. Ganti sisi. Berbaring menyamping. Kaki lurus. Jangan lupa natural curve di bagian bawah kalian. Seperti kaki kalian itu dibungkus dari mulai hips paha sampai ke ujung kaki. Dua-duanya bergerak bersama-sama. Reach out. Memanjang. Exhale. Tiga lagi. Tiga lagi. Stay di sini. Buka sedikit. Lalu pulses. Inhale. Tiga, empat, lima. Exhale. Dua, tiga, empat, lima. Inhale. Dua, tiga, empat, lima. Exhale. Dua, tiga, empat, lima. In. And exhale. Terakhir. Inhale. And exhale. Esau. Satukan lagi. Tiga. Dua kaki. Angkat sedikit lebih tinggi. Reach out. Memanjang. Lalu turunkan. Tekuk. Buka. Rasakan pantat bagian luar kalian. Jangan lupa. Natural curve di bawah. Dua kali lagi. Oke, saya akan beja sebentar. Oke, sekarang kaki atas naik, bawa ke belakang, buka, tarik ke depan, tutup. Dua lagi. Sekarang kita ganti sisi, ganti arah. Dua lagi. Satu terakhir. Tutup. Dorong. Duduk menyamping. Sekarang kita akan ke all four position. Tangan sejajar dengan pundak kalian. Dorong bagian bawahnya supaya naik. Bagian bawahnya jangan collapse ke arah mat. Ke all four position. Jangan letakkan knee sekalian. Perhatikan pinggul kalian. Pinggul kalian tidak berubah ketinggiannya. Jadi, maju, mundur. Dua kali lagi. Sisi sana. Aktifkan oblik kalian. Kita kembali ke posisi all four. Sekarang kita akan mulai dari kaki kiri. Maju. Perhatikan posisi pinggul kalian. Pinggul kalian tidak naik turun seperti ini. Tapi di posisi yang sama. Dua lagi. Satu terakhir. Letakkan lutut kalian. Adjust sedikit. Telapak tangan di bawah pundak. Lutut di bawah hips. Satu kaki naik. Jari kalian seperti menunjuk ke arah langit-langit. Pertahankan hips. Kalian tetap menghadap ke bawah. Ke arah matras. Tiga lagi. Dua terakhir. Lurus. Poin kakinya. Rasakan hamstring dan pantat kalian. Tiga lagi. Obliknya aktif. Satu terakhir. Kita ganti kaki. Sekarang kaki kanan naik ke atas. Tiga lagi. Satu terakhir. Satu terakhir. Lurus. Kencangkan hamstring kalian. Hamstring dan glutes. Kaki kalian seperti memanjang. Ditarik ke arah jari kaki. Tangan kalian tetap menolak matras. Turunkan pundak. Dua lagi. Sekarang di posisi berlutut. Kita akan melakukan sedikit thigh stretch. Tangan di depan. Inhale. Exhale. Abdominal. Perut kalian harus benar-benar aktif. Tarik masuk tulang ekor kalian. Rasakan seperti hips kalian melengkung, menekuk ke arah depan. Lalu, pertahankan posisi hips kalian. Pelvic kalian tetap di posisi itu. Jangan dilepas. Setelah kalian tegak lagi, lepaskan tulang ekor. Sewaktu kalian tilt ke belakang, kalian akan merasakan otot dari atas lutut sampai ke atas paha. Inhale. Inhale. Tarik masuk tulang ekor. Abdominal sebenar-benar aktif. Tilt ke belakang. Lepas. Dua kali lagi. Inhale. Exhale. Satu. Terakhir. Tuck the toes, lalu dorong posisi tubuh kalian ke squat position. Tangan di depan, bayangkan tulang punggung lurus. Berdiri, kita akan squat sedikit, tarik masuk tulang ekor. Tulang punggung lurus, tangan ke depan. Tiga lagi. Satu kali terakhir. Oke, sekarang kita akan melakukan half squat dengan posisi kaki kalian small V. Jadi, heels-nya menempel kanan dan kiri, knees kalian menghadap ke luar, jari-jari kaki kalian menghadap ke luar. Tangannya terbuka di T position, bayangkan seperti ada bar atau rail di samping tangan kalian yang akan membantu kalian untuk tetap, badannya tetap tinggi ke arah langit-langit. Inhale. Now, stay here. Angkat heels-nya, taruh lagi, baru berdiri. Squat. Inner thigh-nya aktif. Angkat heels-nya, tidak ada perubahan ketinggian di pinggul kalian. Taruh. Berdiri. And then, squat. Jinjit. Taruh. Berdiri. Tiga lagi. Squat. Jinjit. Rasakan inner thigh kalian. Paha. Taruh. Berdiri. Dua lagi. Rasakan muscle di telapak kaki kalian. Satu kali terakhir. Good. Satu gerakan terakhir. Kita mulai dari pinggir matras. Kakinya paralel. Half squat. Tarik masuk tulang ekornya. Abdominus-nya aktif. Hips-nya ke arah belakang. Spine-nya lurus. Sekarang dalam posisi ini. Kita jalan ke depan. Rasakan pantat kalian. Paha. Paha bagian dalam. Pinggulnya tidak turun naik. Berdiri dulu. Berputar ke arah sebaliknya. Kita lakukan satu kali lagi. Telapak kaki kalian ada di atas matras. Squat. Lutut kalian paralel menghadap ke depan. Tailbone-nya masuk. Hips-nya ke belakang. Spine-nya lurus. Kita hampir selesai. Tahan sebentar di sini. Masukkan tailbone. Berdiri tegak lagi. Kita sudah selesai. Semoga itu semakin menguatkan tubuh bagian bawah kalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.